Intro Persamaan kuadrat yang cara kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna Misalkan contohnya tadi adalah E kuadrat min 6 E min 7 sama dengan 0 Kalau dengan difaktorkan tadi sudah kita bahas Nah sekarang bagaimana dengan melengkapkan kuadrat sempurna Yang namanya kuadrat sempurna ini seperti ini Misalkan E kuadrat itu sama dengan 25 Berarti E nya itu bisa diperoleh dari plus 5 atau min 5 Jadi melengkapkan bentuk kuadrat sempurna ini kita buat dulu seperti bentuk yang seperti ini Lalu bagaimana caranya Caranya yaitu yang tidak mengandung variable X kita pindahkan ke ruas kanan Sehingga E kuadrat min 6 E ini sama dengan 7 Karena berpindah berarti tandanya berubah menjadi positif Langkah kedua yaitu ini kita buat Itu X nya kalau disini tandanya min berarti disini juga min Separohnya dari ini Jadi ini 3 Ini kuadrat Ini sama dengan 7 Tapi ini kalau dijabarkan Ini kalau dijabarkan akan menghasilkan Ini E kuadrat min 6 E plus 9 Sehingga Sebelumnya itu hanya ada E kuadrat min 6 E berarti ada kelebihan 9 Otomatis menjadi tidak seimbang Maka supaya seimbang berarti disini juga harus ditambah 9 Nah kalau sudah seperti ini berarti ini X min 3 Kuadratnya ini 7 tambah 9 adalah 16 Kalau sudah ini tanda kuadratnya dihilangkan Nah ini berarti menjadi plus minus akar 16 Atau plus minus 4 Berikutnya berarti disini X sama dengan 3 plus minus 4 Kenapa ada plus minus itu artinya Kalau X1 itu adalah 3 ditambah 4 Jadi 7 Sedangkan X2 itu berlaku berarti 3 dikurang 4 Berarti min 1 Sehingga ini ada 2 pengganti variable X nya Yang pertama 7 dan yang kedua min 1 Dan menulis HP itu dimulai dengan dari yang nilainya paling kecil Jadi min 1 dan 7 Itu adalah himpunan penyelesaian dari E kuadrat min 6 X min 7 Dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna Saya berikan contoh satu lagi Misalkan E kuadrat plus 12 X sama dengan 25 Atau ini boleh min 25 Sama dengan 0 Berarti langkah pertama yaitu Pindahkan yang tidak ada koefisien X nya ke sebelah kanan Min 25 berarti berubah menjadi 25 Kemudian dibentuk menjadi bentuk kurung Tapi ini separuhnya Karena disini plus ini juga plus 12 separuhnya menjadi 6 Ini kuadrat kemudian ini 25 Ini berarti ada kelebihan 6 kuadrat Sehingga disini juga ditambah 6 kuadrat Kalau sudah berarti ini X plus 6 kuadrat Ini berarti 25 ditambah 36 Berarti ada 61 Sehingga disini X plus 6 Ini sama dengan plus minus akar 61 Karena akar 61 tidak bulat Berarti biarkan saja tidak apa-apa 6 nya pindah ini menjadi min 6 plus minus akar 61 Sehingga X1 nya min 6 ditambah akar 61 X2 nya min 6 dikurang akar 61 Jadi himpunan penyelesaiannya itu bisa menjadi 2 suku Jadi HP nya itu adalah min 6 Min akar 61 Min 6 ditambah akar 61 Demikianlah penyelesaian dari persamaan kuadrat Yang menggunakan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna Terima kasih sudah menonton!